Pemirsa kecelakaan lalu lintas di jalur mudik kembali terjadi dini hari tadi. Sebuah mobil yang dikendarai satu keluarga bertabrakan dengan bus. Hingga hari ini sudah terjadi 323 kasus kecelakaan di jalur mudik yang menewaskan 72 orang. Rencana Debani warga sering sengsawat Jakarta Selatan berlebaran di Solok, Sumatera Barat akhirnya gagal. Mobil yang dikendarai Debani bersama istri dan anaknya mengalami keselakaan di Kota Bumi, Lampang Utara, dini hari tadi. Debani tewas seikbat luka-luka yang diritanya setelah mobil yang dikendarainya bertabrakan dengan bus. Sementara istri dan anaknya mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Jalan Raya Pantura ke Campatan Jangkar, Siti Bondo, Senin dini hari. Mobil dari arah Banyuwangi bertabrakan dengan bus yang mengangkut peluhan pemudik. Kecelakaan ini juga akibat pengemudi mobil mengantuk karena dari jarak beberapa meter, mobil tersebut terlihat sudah oleng ke kanan dan menghantam bus. Kecelakaan ini mengakibatkan dua orang luka-luka. Jatuhnya korban ini mendapat daftar korban di Jalur Muridik tahun 2013 ini. Hingga kemarin telah terjadi 323 kecelakaan yang mengakibatkan 72 orang meninggal dunia, 71 luka berat dan 260 luka ringan. Tahun 2012 lalu terjadi 5.233 kasus kecelakaan yang mengakibatkan 900 orang tewas, 1.505 luka berat dan 51.000 mengalami luka ringan. Sebagian besar kecelakaan ini dialami oleh pemudik yang menggunakan sepeda motor. Pemudik diimbau agar tetap berhati-hati dan tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan bila mengalami kelelahan. Tim Liputan RCTI melaporkan.